Terkait pencatutan dukungan Panwas Panggil KPU Ricu, supplier dan kontraktor Di segmen akhir kami akan ajak Anda menyaksikan langkah babing kamtip emas di Brebes dalam meningkatkan minat baca warga. Sadara apa kabar Anda di pagi ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Pekalongan hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Pekalongan menyajikan informasi tegas, terarah dan menumbuhkan harapan seputar Pekalongan dan sekitarnya. Bersama saya, Devani Nurmala, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya. Kita mulai Kompas Pekalongan dari Brebes, sodara. Terkait adanya pencatutan nama PNS, pensiunan, dan warga lainnya, oleh salah satu partai politik guna verifikasi partai peserta pemilu di Brebes, Panwas setempat memanggil KPU untuk melakukan klarifikasi. Sejumlah partai politik calon peserta pemilu 2019 diwajibkan menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU sebagai persyaratan mendaftarkan diri. Salah satu persyaratan tersebut yakni partai politik wajib menyerahkan data identitas minimal sebanyak seribu orang beserta kartu anggota. Hingga batas waktu pendaftaran, diketahui terjadi kecurangan oleh salah satu pengurus partai politik dengan mencatut sejumlah identitas yang diperoleh dari instansi dan tempat fotokopi. Pencatutan nama terungkap setelah pihak KPU melakukan pengecekan dan meneliti berkas yang menjadi syarat pendaftaran tersebut. Pihak KPU menemukan sejumlah nama ASN yang masuk dalam daftar keanggotaan salah satu partai politik. Selain itu, ditemukan juga nama dari anggota TNI dan komisioner KPU. Guna memastikan daftar nama-nama yang telah dicatut, Panwas lu melakukan pemanggilan sejumlah anggota KPU sebagai saksi Senin kemarin. Ya, terkait dengan pencatutan beberapa ASN ya, saya sebutkan beberapa ASN, itu kita sudah mengklarifikasi sebagai saksi empat komisioner KPU kemarin hari Senin ya, kita sudah mengklarifikasi empat KPU. Dari nama yang sudah muncul itu dari proses klarifikasi berlangsung, ada beberapa pengembangan itu, ternyata tidak hanya satu. Itu ada dokter itu, ada dua, terus juga dari TNI juga ada. Nah, itu proses itu akan kita terus dalam. Meski sempat hadir saat dipanggil oleh Panwas lu, Ketua KPU enggan banyak berkomentar. Saat ini, pihaknya masih melakukan pengecekan dan meneliti berkas persyaratan seluruh partai politik yang mendaftar. Soal apa itu, Pak? Tanya panas saja. Apa aja, Pak? Tanya panas saja. Kalau data yang ditemukan kan sementara ini PBB, Pak. Untuk par-parlain gimana, Pak? Sudah dilakukan pengecekan? Ini baru mulai pemeriksaan administrasi, jadi kita belum bisa berkomentar. Sementara ini, baru satu partai politik yang diketahui melakukan kecurangan demi memenuhi persyaratan pendaftaran, yakni Partai Bulan Bintang PBB. Selain memanggil pihak KPU dan pemimpin partai politik yang bersangkutan, rencananya Panwas lu juga akan memanggil nama-nama PNS yang masuk dalam keanggotaan parpol tersebut. Inilah mungkin yang disebut pagar makan tanaman. Seorang teknisi mesin ATM terlibat dalam pembobolan ATM di sejumlah lokasi. Bersama dua orang temannya, mereka mengeruk uang yang ada di ATM sampai lebih dari 1 miliar rupiah. Akibatnya, mereka pun harus berurusan dengan pihak berwajib. Tiga orang pembobol mesin anjungan tunai mandiri, masing-masing AF, umur 23 tahun, warga Semarang. Sebagai petugas monitor mesin ATM, BGS, umur 25 tahun, warga Semarang, sebagai teknisi mesin ATM, serta seorang wanita ANK, umur 26 tahun, warga Semarang. Selasa siang lalu, digelendang petugas usai ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga pelaku yang terbukti membobol mesin anjungan tunai mandiri di Maybank dalam kurun waktu tiga bulan, berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 1 miliar 400 juta rupiah. Dalam larian, ketiga pelaku di daerah Palembang, Sumatera Selatan, mereka membagi uang hasil jarahan untuk berfoya-foya dan membeli dua buah mobil. Salah satu pelaku mengaku tergiyur uang dalam mesin ATM saat membetulkan 10 mesin ATM. Selain untuk berfoya-foya, uang hasil pencurian juga digunakan untuk membayar hutang. Saya Yaris, sama buat jalan-jalan, buat main judi. Judi apa? Mas Bagus, kamu tidak muncul hidupnya, gimana mas? Oh, tahu-tahu kamu apa? Sampai ngilang gitu. Tergiur? Ya, tergiur. Karena ada uang ya. Kalau bayar hutang saya sama mobil teriwa suka. Dapat mobil? Sama bayar hutang. Satu juta atau seratus? Seratus juta. Total tadi kan satu M lebih loh. Ya. Total satu M lebih. Waktu itu kan sudah terkumpul satu M lebih. Pembagiannya gimana? Enggak, saya cuma dapat itu saja. Seratus juta sama mobil? Sama mobil tadi, masukan. Mobil seharga berapa? Satus lima buah. Ini terjadi di wilayah hukum Semarang, ada di sepuluh TKP. Jadi sepuluh mesin ATM yang ada di kota Semarang. Modus operandi yang dilakukan. Salah dua orang tersangka laki-laki ini adalah merupakan karyawan dari perusahaan PT Advantage di Jalan Garanganyar. Itu adalah salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh pihak bank untuk melakukan perbaikan terhadap mesin ATM yang memang dinyatakan rusak. Pembobolan mesin anjungan tunai langsung diketahui pihak perusahaan pada Senin 16 Oktober 2017. Petugas berhasil melacak keberadaan tiga pelaku yang kabur ke Palembang, Sumatera Selatan. Tiga pelaku bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang penjurian dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara. Penangkapan terduga teroris kembali dilakukan Densus 88 Mabes Polri di sejumlah tempat di tanah air. Dua di antaranya di Jawa Tengah, yakni di Kendal dan Sukoharjo. Penangkapan terhadap terduga jaringan teroris ini terjadi di sebuah gang dusun Paturen, Desa Pagersari, Kecamatan Patean, Kendal. Terduga teroris yang diketahui bernama Muhammad Hairudin, warga Kecamatan Sukoharjo, Kendal ini ditangkap petugas saat mengantar anaknya sekolah bersama istrinya. Baik Muhammad Hairudin, istri, dan anaknya ditangkap langsung dimasukkan mobil milik tim Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri tersebut. Warga sekitar yang melihat kaget, karena jumlah orang yang menangkap banyak menggunakan senjata laras panjang. Tidak ada perlawanan dari Hairudin saat ditangkap tim Densus 88 Anti-Terror Mabes Polri tersebut. Pertama, orangnya ditangkap. Ditangkap? Istri sama anaknya. Pas ngapain Pak, mau jalan? Mau jalan, mau jalan. Mau ke sekolahan mungkin ya. Yang ditangkap, dicegat pakai apa Pak? Mobil barangkali? Eh, pakai motor. Motor? Pakai motor. Pakai motor. Dari depan ada yang mengadangi lagi. Ngadangi lah, nyekat. Mengalangi ya. Mengalangi ya, dari belakang sudah ada. Langsung masukkan mobil. Iya. Proses penangkapan berlangsung dengan cepat. Dan tertugas teroris diadang oleh dua sepeda motor. Sementara sebuah mobil milik tim Densus 88 memuntutin dari kejauhan. Kapolsek Patean, AKP Abdullah Umar, mengatakan, pihaknya membenarkan jika di wilayah hukumnya telah terjadi penangkapan terduga teroris bernama Muhammad Khairuddin oleh tim Densus 88 Mabes Polri. Hanya saja, Abdullah Umar ingin bercerita terkait penangkapan terduga teroris ini lebih jauh. Karena peristiwa penangkapan ini merupakan renangnya Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Wilayah Polsek Patean membenarkan bahwa telah terjadi penangkapan diduga teroris di wilayah desa Pak Kecari, Kecamatan Patean. Itu nanti langsung konfirmasi saja ke Densus 88. Jadi kita yang punya wilayah hanya bahwa di Patean benar telah terjadi penangkapan oleh Densus 88. Hal serupa juga dilakukan Densus 88 Mabes Polri di Sukoharjo. Mereka menangkap seorang terduga teroris bernama Hasbi alias Hasbulwah. Penangkapan terduga teroris warga Sukoharjo, Kendal, dan Sukoharjo ini diduga merupakan kelompok jaringan teroris Abu Roban dan kelompok Tuban yang beberapa waktu lalu terjadi baku tembak di Tuban, Jawa Timur. Tim Liputan Kompas TV Saudara, untuk Anda yang berada di Pekalongan dan sekitarnya, kini kami hadirkan jadwal sholat selengkapnya. Ricu, supplier, dan kontraktor. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.